Pengen jualan tapi gak punya stok barang dan gak harus stok barang Nah buat temen-temen yang pengen cari tambahan Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Ida Far Buat temen-temen yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat temen-temen yang baru gabung perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat temen-temen yang udah subscribe jangan lupa ya nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru Oke temen-temen semua jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai Pengen jualan tapi gak punya stok barang dan gak harus stok barang Nah buat temen-temen yang pengen cari tambahan atau misalkan pengen jualan online Ini gak usah ribet dan gak usah stok barang Kalian bisa ikutin tips-tips yang aku share buat temen-temen Jadi yang pengen tau tips-tipsnya kayak gimana dan seperti apa langsung aja simak video berikut ini Nah jadi nih buat temen-temen yang pengen cari tambahan uang sekarang udah gak susah lagi ya Karena ada online shop Jadi buat temen-temen yang pengen jualan online tapi gak mau stok barang Atau misalkan gak mau nanggung resiko Kalau misalkan kalian bakalan mengalami kerugian karena stok barang dan barangnya tidak terjual Itu gak usah khawatir karena kalian bisa berjualan online tanpa stok barang Nah salah satu caranya kayak gimana sih supaya kalian bisa tetap berjualan Salah satu caranya yaitu kalian bisa nge-dropship barang dari marketplace Atau misalkan nge-dropship barang dari temen-temen yang punya stok barang Atau disebut juga dengan reseller atau distributor gitu Tapi itu terserah ya mau dalam sistem marketplace atau misalkan mau dalam sistem yang lain Yang penting kalian tidak stok barang di rumah Jadi kalian hanya mempromosikan atau hanya men-share aja Supaya mereka atau customer ada yang beli dan kalian bisa ngambil barang dari reseller Atau misalkan dari marketplace yang menjadikan kalian itu dia itu sebagai reseller gitu Jadi kalian ngambil barangnya itu dari marketplace kayak gitu Dan yang selanjutnya tips-tips yang paling penting Ini gimana caranya sebelum kita berjualan sebelum kita mempromosikan barang-barang di sosial media Atau misalkan di toko kita Apa yang harus kita lakukan nih sebelum kita misalkan mau ngejual beberapa barang Itu kan awalannya tuh kayak ngapain dulu gitu Nah pertama kalian harus cari dulu nih barang apa yang bakalan kalian jual Misalkan di bidang fashion kah? Atau misalkan di bidang makanan? Atau misalkan di alat-alat elektronik dan lain-lain Sebenernya banyak banget ya kalian bisa pilih-pilih aja Kalian juga bisa melakukan riset Karena zaman sekarang udah gampang banget Kalau misalkan kalian mau search kategori apa nih yang lagi trend Atau misalkan yang lagi up untuk jualan online gitu Jadi kalian bisa searching aja info-info yang kayak gitu Terus yang kedua Kalau misalkan kalian udah nentuin barang apa yang bakalan dijual Baru kalian nentuin juga toko yang mana yang bakalan kalian ambil Aku kasih contoh Kalau misalkan kalian mau ngambil barang dari marketplace Sebaik itu Shopee, Lazada, atau misalkan Tokopedia Atau misalkan sekarang ada Jack Mall Atau misalkan Baleo Mall dan lain-lain Banyak banget sekarang marketplace-marketplace Yang bisa kalian pilih untuk mencari reseller di sana Nah dan disini aku bakalan ngecontohin beberapa marketplace Misalkan Shopee Kalian udah tau nih apa barang yang bakalan dijual Kalian langsung aja ke Shopee itu Sorry ya disini terserah aku bilang mau pilih marketplace yang mana Tapi aku mau ngasih contoh Contohnya itu adalah Shopee Nah jadi kalian langsung aja masuk ke Shopee Terus kalian bisa pilih atau misalkan di kolom search itu kalian bisa tulisin barang apa yang kalian mau Misalkan elektronik itu misalkan muncul nih beberapa barang elektronik Dan disana kalian bisa pilih reseller yang mana Yang bakalan jadiin kalian tuh bakalan dijadikan distributor oleh kalian gitu Misalkan kalian mau nge-dropship dari toko tersebut kayak gitu teman-teman Nah untuk sistem nge-dropshipnya sendiri Kalau misalkan di marketplace itu kan pake sistem ya Jadi kita gak usah buy WA atau misalkan harus info apapun gitu Itu karena sesuai dengan sistem yang ada di Shopee Kecuali kalau misalkan kalian mau menggunakan resi otomatis Misalkan kalian mau ngambil barang di Shopee nih Jualannya juga di Shopee lagi Nah itu harus pake resi otomatis Jadi gak boleh pake double resi gitu teman-teman Kalau misalkan kalian mau ngambil barangnya dari Shopee Jualannya di Shopee lagi itu harus muter dulu Harus di luar percakapan Kalau misalkan kalian harus WA dulu nih kita pake resi otomatis Bisa gak sih segitu loh Jadi intinya tuh kalian harus info dulu ke si suppliernya Atau ke si reseller yang ada di Shopee Ke toko tersebut Kalau misalkan kalian mau ambil barang dari dia Tapi pake resi otomatis kayak gitu Jadi intinya kalian tuh jualan di Shopee gitu Jadi kalian jualan di marketplace kayak gitu Nah tadi yang aku jelasin adalah Kalau misalkan kalian jualan di marketplace lagi ya Contoh yang itu tuh Shopee Tapi kalau misalkan kalian jualannya di social media Seperti WA, apa namanya, Facebook Atau misalkan Instagram Itu kalian gak usah ribet pake resi otomatis Karena itu udah kayak biasa order aja kita Nanti aktifin dropshipnya ke customer kita gitu Jadi bisa langsung otomatis Jadi gak usah ribet kita harus chat resellernya Misalkan mau resi otomatis nih Kayak gitu Jadi gak usah ribet kayak gitu Langsung aja order langsung aja langsung kirim ke customer Kayak gitu Dan kemudian ada beberapa alasan yang paling penting nih Kenapa kita harus jualan online Dan menguntungkan gitu Yang pertama jualan online tuh bisa dimana aja gitu Jadi kalau misalkan kalian lagi di jalan Atau misalkan kalian lagi dimanapun Kalau misalkan kalian lagi gak terlalu sibuk Itu kalian bisa jualan online Baik itu posting di social media Seperti WA, Facebook, ataupun Instagram Atau misalkan kalian punya toko sendiri di marketplace Itu kalian bisa lakukan dimana aja Terus yang kedua Kalau misalkan buat teman-teman yang ngedrop sih Pastinya gak usah pake modal Nol modal gitu ya Maksudnya gak usah ngeluarin duit sepe share pun Cuma modal kuota dan HP doang Kalian bisa promosiin barang Dan kemudian setelah itu Pastinya kalian bisa dapet untung Dari hasil penjualan ngedropship tersebut Jadi itu beberapa alasan penting Kalau misalkan kita jualan online Itu banyak banget gitu ya Keuntungan-keuntungan yang didapet Kayak gitu Nah buat teman-teman nih Yang pengen ngedropship tapi belum tahu caranya Sekalian aja aku bakalan ngasih tutorialnya Jadi simak aja video berikut ini Oke jadi sekarang aku bakalan ngasih tutorialnya Gimana caranya ngedropship dengan menggunakan Shopee Kayak gitu Nah disini ada kolom Disini kolom untuk search barang yang kalian pengen Karena aku mau ngedropshipin sarung motor Jadi kita akan langsung menuju ke tokonya Nah ini aku bakalan check out Apa warna yang kalian suka Masukkan keranjang Nah kemudian setelah itu Kita langsung menuju ke keranjangnya Nah kemudian kalau misalkan udah Kita checklist barangnya nih Dan karena kebetulan aku punya pocher gratis ongkir Aku bakalan pake Apalagi buat teman-teman yang ngedropship Jadi lumayan ya Ongkirnya kita udah ke cover Dengan pocher gratis di Shopee Jadi lumayan bisa dijadikan sebagai keuntungan Untuk ongkirnya itu Kemudian langsung aja check out Disini alamat pengirimannya ini ya Kemudian karena ongkirnya itu yang di cover Cuman Rp10.000 Jadi kita bayarnya Rp5.000 Awalnya itu ongkirnya Rp15.000 Terus setelah itu Kita akan Nih ada keterangan kirim sebagai dropshipper Kemudian kita akan aktifkan Jadi nama pengirimnya itu toko kita ya Toko aku dapat .id dan nomor telepon pengirim Setelah itu kita akan buat pesanan Nah kemudian setelah buat pesanan Kita akan melakukan pembayaran Nah oke pembayaran berhasil Oke semuanya Jadi tadi adalah video dari aku Mengenai pengen jualan Tapi tanpa stok barang gitu Semoga video yang aku share tadi Bisa bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye